Selamat pagi. Panjangnya antrian untuk bantuan makanan di pekarangan Daral Hijrah Islamic Center di Falls Church, Virginia, merupakan bukti dampak pandemi. Masjid yang berjarak 16 km di barat Washington, D.C. ini menyalurkan bahan makanan gratis. Sebagian adalah penerima baru, tapi sebagian lainnya harus bergantung pada bantuan ini sejak bertahun-tahun lalu. Biasanya paket terdiri atas ayam halal serta sejumlah sayuran pokok, seperti bawang, tomat, dan kentang. Setiap pagi, sekitar 100 keluarga yang kita bergantung dengan. Mereka bergantung dengan kami dan kita menggunakan sistem di kawasan. Jadi kalau mereka sudah bergantung, kita juga memiliki sistem. Isu kelaparan bukanlah hal baru di Amerika Serikat. Menurut Lembaga Amal Feeding America, sejak pandemi sekitar satu dari setiap enam orang di Amerika beresiko kelaparan. Bank makanan di seluruh Amerika mencatat naiknya permintaan bantuan, seiring melonjaknya jumlah warga yang menganggur. People think you're living in America, oh nobody goes hungry, but you'll be surprised how many people do. You know, if they're gonna think, should they save their money for lunch, or do they pay their rent? You know they gotta pay their rent first. Ratusan pusat komunitas dan keagamaan di seluruh Amerika Serikat menjadi lokasi distribusi mingguan untuk bantuan dari berbagai bank makanan. Sebagai jaringan terbesar, Feeding America mengelola dua ratusan bank makanan, menerima dan mengumpulkan sekian ton sumbangan makanan per tahun, yang lalu disebarkan oleh relawan. The definition of poverty or a poor person that we have in Pakistan, India, or other countries, is when you don't have shoes on your feet, and your clothes are torn. But in America, the poor will approach you driving a car. Car is not a luxury here, it is a necessity. Tambah relawan dan staff, mayoritas penerima bantuan di sini adalah mereka yang tidak berpendidikan tinggi atau lancar berbahasa Inggris, sehingga sulit untuk mendapat pekerjaan. Mereka adalah kelompok orang yang hidupnya relatif selalu susah di negara ini, dari Falls Church, Virginia, VOA.